Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikomang Agus Darmayase dari SD Negeri 5 Ubuk, CKP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertayase dan PP saya Nikadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-6 Modul 2.2 dengan menggunakan model refleksi 4M. F yang pertama adalah Peristiwa, yang pertama Refleksi Terbingbing, menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Hal apa yang menarik sebelum dan sesudah pembelajaran modul ini adalah pada bagian Mulai Dari Diri dan Eksplorasi Konsep. Peristiwa selanjutnya adalah Ruang Kolaborasi atau Diskusi Kelompok dan Presentasi. Pada sesi ini ada pembagian kelompok berdasarkan pendidikan yang terdiri atas kelompok SD dan SMP. Dalam diskusi kami mendapatkan kelompok tiga yaitu di kelas SD. Kami mendiskusikan ide implementasi pembelajaran KSE untuk murid dan untuk PTK di sekolah. Apa yang diterapkan untuk murid, guru, dan tenaga kependidikan selama diskusi seperti biasa teman CGP lain berikan tanggapan berupa apresiasi berupa pertanyaan. Begitu pula dengan fasilitas stor, memberikan masukan, dan masing-masing kelompok. Kemudian peristiwa yang ketiga di sana adalah Demonstrasi Kontekstual. CGP diminta untuk membuat modul ajar atau RPP yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Modul ajar atau RPP yang dibuat diambil dari modul ajar berdiferensiasi yang memiliki pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya adalah Peeling. Peeling di sini adalah Perasaan. Saya sangat tertarik dan semangat dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional dan cara penerapannya di kelas. Saat awal pembelajaran modul ini saya khawatir dan merasa bingung tidak dapat memahami dan menerapkannya. Namun setelah pikon atau di ruang kolaborasi dan mendapatkan bimbingan dari bapak fasilitator dan masukkan bersama teman-teman CGP lainnya, akhirnya saya dapat memahami dan menyelesaikan modul ini. Kemudian yang ketiga itu adalah Pindings. Pindings di sini adalah Pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan hal baru bagi saya. Sebelumnya saya kurang dalam mengelola emosi, kurang berpikir secara matang dalam pengambilan keputusan. Melalui teknik stop, saya dapat mengelola emosi sehingga keputusan yang saya ambil dapat dipertanggungjawabkan atau mindfulness. Selanjutnya, di penerapan atau di pucer di sini, penerapan di kelas kesiswa dan penerapan di sekolah bagi PTK. Penerapan di kelas bagi siswa, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian bagi PTK, saya akan terus belajar mengembangkan keterampilan PSE melalui membaca literatur, diskusi, dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Terakhirnya ada harapan, melalui pembelajaran penguatan PSE ini kepada murid, maka akan membuat murid memiliki ketahanan menghadapi masalah, mampu memecahkan masalah, dan mewujudkan karakter profil belajar panca sila. Demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!